Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar Excel mulai dari nol ini ya jadi kita mulai saja tutorialnya saat kita membuka software Excel maka nanti layar yang muncul adalah layar seperti ini di sini saya menggunakan Excel 2016 mungkin kalau yang Excel-nya lebih baru mungkin ya tidak jauh berbeda lah tampilannya ya jadi seperti ini tampilan Excel 2016 saat kita baru memulai project ya di sini banyak sekali template-templatenya ya yang mana Excel itu dipakai untuk pengolahan data yang berupa tabel atau bisa juga untuk mengolah angka ya jadi spreadsheet ya Nah di sini ada contoh-contoh yang siap pakai ya untuk membuat grafik dan sebagainya ini lontok lebih mulai dari awalnya maka nanti kita akan memilih yang blank webbook ini teman-teman ya jadi ini kita nanti kita klik ya ini kita klik Hai nanti tampilan layar editingnya adalah seperti ini ya layar pengeditannya nanti seperti ini ya bentuknya kotak-kotak seperti ini ya Nah mari kita bahas satu demi satu secara umum ya dari layar ini yaitu yang pertama ini kita mulai dari sini teman-teman ya dari sini ya karena ini tampilan gambarnya atau tulisannya nampak agak kecil-kecil kita coba ya kita coba tampilannya kita berbesar dengan menekan ini disini ada tool untuk zoom ya zoom in dan zoom out ya jadi disini ya tertutup dengan dengan tool menggambar saya ini nah ini ya jadi disini ada ada tool untuk meng-zoom dan meng-zoom in dan meng-zoom out dari tampilan layar ini ya kita berbesar dulu ya bentar dengan cara ini kita geser ke kanan atau plusnya ini kita klik ya sehingga tampilan layarnya lebih lebih besar seperti ini ya sehingga lebih jelas setelah kita tahu tombol atau tool ini untuk zoom in dan zoom out ini langkah berikutnya adalah kita mengenal ini disini ada yang yang ini ya di sini ada tulisan book ini ya book itu adalah yang nanti ini akan menjadi sebuah file ya kalau kalau data kita nanti sudah disimpan maka hasil simpanannya akan berupa file file ini nanti di representatifkan dengan ini di representatifkan dengan ini jadi book ini adalah nama file nanti dari data yang sudah kita simpan ya kalau data kita belum tersimpan disini tulisannya nanti secara defaultnya adalah masih book ya tapi nanti kalau data ini yang ada disini sudah kita simpan maka tulisan book ini akan berubah menjadi nama yang kita pakai untuk menyimpan data ini ya berikutnya yang kedua adalah disini ada menu ini ya quick access ini nah ini ya ini adalah merupakan menu untuk mempercepat kita mengklik klik toolnya ya jadi sebagai jalan pintasnya shortcutnya nah shortcut dari mana nanti kalau teman-teman mengklik ini nah ini ya diklik nah disini ada new ada open ada save nah untuk mempercepat ini daripada teman-teman klik file terburai muncul ini lalu klik lagi maka kita bisa membuat menu yang lebih cepat yaitu dari sini dari tool quick access ini jadi kalau disini ada panah kecil ini kita klik nah disini kita bisa menambahkan teman-teman ya disini ada new sudah saya tambahkan open sudah saya tambahkan save sudah saya tambahkan dan sebagainya ini sehingga untuk misalkan kita membuat file baru nanti kita tidak perlu lagi ke sini nanti kelamaan ya klik file klik new nanti teman-teman cukup mengklik ini saja ya ini jadi ini adalah menu atau tool untuk mempercepat kita memberi perintah pada lembar kerja ini kemudian yang ketiga yang satu dua tiga yang keempat yang keempat ini ini adalah saya ulangi ya ini ya file ya home insert dan sebagainya ini adalah tab menu ya jadi ini nanti tool atau menu-menu untuk memberi perintah pada lembar kerja kita ya nanti ada file nanti lalu ada home kalau home nanti akan memuat perintah-perintah dibawahnya ini ya ini yang gambar-gambar ini namanya ribbon ya jadi namanya ribbon terus masing-masing ini di kelompok-kelompokannya ada grup-grupnya ya ada clipboard ada font ada lineman number dan sebagainya ya ada kelompok-kelompoknya masing-masing ya jadi disini ini satu kelompok ya ini satu kelompok lalu ini satu eh maaf ya saya ulangi yang ini ya ini dari sini ini satu kelompok ya ini dari sini ini satu kelompok nah ya ini ya teman-teman ya ada tulisannya lineman font ada number ini ya ada style dan sebagainya ya jadi nanti ini kita bahas belakangan sambil kita praktek latihannya terus berikutnya di sini di kanan atas ini nah ini ya di sini ya ini ada menu lagi nah ini menu ini adalah untuk mengatur tampilan dari layar ini apakah kita kita tampilkan atau kita sembunyikan ya jadi contohnya seperti ini teman-teman ya jadi kalau kita klik ini nah ini ya ini ada menu ini ya menu untuk menampilkan atau menyembunyikan ribbon menampilkan atau menyembunyikan ini ya menampilkan atau menyembunyikan ini ya kita coba ya kita klik nanti kalau kita ingin menyembunyikan atau atau hide ribbon ini ya menyembunyikan secara otomatis maka ini kita klik nah otomatis ribonnya tadi tersembunyi sehingga layarnya nampak lebih lebih besar ya untuk memunculkannya kembali kita klik nah akan muncul kembali ribonnya sementara yang lain ini adalah untuk minimize untuk mengatur windowsnya besar kecilnya ini teman-teman mungkin sudah apa ya jadi kalau ini lebih kecil windowsnya untuk memperbesar ini kita klik lagi dan sebagainya terus berikutnya kita masuk ke yang layar editingnya ya jadi disini untuk layar editingnya disini ada bentuknya ya ada kolom-kolom ini ada kolom A ini ya ini kolom ini ya jadi ini ada kolom-kolom A kolom B kolom C kolom D dan seterusnya kemudian ada baris 1 baris 1 baris 2 baris 3 baris 4 dan seterusnya jadi layar kerjanya layar editingnya Excel itu berupa kolom-kolom dan baris dan baris-baris kemudian disini ada kotak-kotak kotak kecil-kecil ini nanti dipakai untuk menempatkan data yang kita ketik ya yang kita tulis ya kotak ini namanya sel ya namanya sel ya nah ini sel sel ini mempunyai alamat teman-teman ya karena nanti dalam proses rumus nanti yang dipakai bukan tulisannya ini tapi alamatnya ini teman-teman ya nah alamatnya apa alamannya adalah perpotongan antara kolom dan baris jadi kalau tulisan ini berada di kolom C dan di baris 5 berarti tulisan ini beralamat di C5 ya alamat itu sudah tertulis disini ini nah ini ya jadi ini adalah alamatnya kotak ini ya kotak ini sel ini ya nah ini alamatnya adalah ini C5 jadi kalau kita pindah kesini pojok pojok ya nah ini alamatnya adalah A1 seperti ini ya A1 kesini kotak ini G4 ini D10 seperti itu teman-teman ya jadi sel ini mempunyai alamat yaitu perpotongan antara kolom dan dan baris berikutnya ini saya hapus dulu ya nanti kalau kita misalkan melakukan operasi pada beberapa sel sekaligus seperti ini ya kita blok ya ini yang kita blok ini namanya ring ya ring ya nah ring ini juga punya alamat nanti teman-teman ya alamatnya adalah koordinat di pojok kiri atas sampai koordinat di pojok kanan bawah jadi kalau disini kiri atas ini adalah alamatnya B3 terus yang kanan bawah namanya E7 maka yang saya blok ini nanti alamatnya adalah B3 sampai dengan E7 ya jadi nulisnya nanti B3 ya B3 sampai dengan E E7 seperti ini ya nanti ada tulisannya seperti itu nah seperti ini ya seperti ini ya nah berikutnya lagi setelah kita tahu ini ring berikutnya yang ini yang bawah ini ya ini di sini ada namanya sheet jadi teman-teman lembar kerja Excel itu seperti buku tulis jadi sistemnya adalah berlembar-lembar bersit-sheet ya nah kalau di sini sheet-nya cuma nampak satu maka nanti bisa kita tambah sheet-nya ini dengan cara menekan tombol plus ini ya kita klik plus ya nah ini ada sheet dua ya tadi sheet satu sekarang sudah ada dua sheet atau lembar kedua ingin menambah lagi ada lembar ketiga kita plus lagi lembar keempat kita plus lagi lembar kelima jadi seperti itu teman-teman ya nah jadi analoginya seperti buku tulis teman-teman ya jadi anggap aja ini file-nya ini nanti workbook-nya ini ini adalah bukunya ya buku tulisnya ya nah buku tulis itu kan ada lembar satu ini ya ada lembar dua sheet dua ini ada lembar tiga sheet tiga ada lembar empat sheet empat ya ada lembar lima dan seterusnya jadi begitu teman-teman ya satu buku mempunyai banyak lem banyak lembar nah lembar-lembar ini untuk apa ya lembar-lembar ini ya untuk menulis data-data yang berbeda-beda nanti ya jadi misalnya misalnya untuk sheet satu ya contoh ya kita klik sheet satu kita mau menulis misalnya daftar pelajaran misalnya ya daftar pelajaran misalnya pelajaran pelajaran nah kelas berapa begitu ya nah kelas ik misalnya seperti ini ya terus sheet dua sheet dua misalkan isinya oh ya nanti ini pakai ruang besar ya sheet dua ya sheet dua misalnya kita tulis ya daftar piket misalnya daftar piket kelas berapa begitu ya jadi berbeda-beda teman-teman ya ya berbeda-beda nanti untuk penggunaan antar sheet ini ya nanti untuk penulisan data ini kita kita pelajari di bab berikutnya teman-teman ya nah sekarang yang terakhir ya setelah kita tahu tentang book dan sheet ini coba kita kita buktikan teman-teman ya ini kan tadi yang defaultnya kalau belum disimpan kan tulisannya book ya nah ini coba ini kita simpan nanti tulisan disini akan berubah menjadi nama file yang kita tuliskan ya jadi contohnya ya saya shape ya saya file lalu saya pilih shape ya disini ada dua saya pilih shape, pilih shape as ya kalau shape ini untuk menyimpan file yang pertama kali untuk yang pertama kalinya yang kedua yang shape as ini ini untuk menyimpan file tapi akan menggunakan nama yang baru nama yang berbeda dari yang kita simpan sebelumnya ya kita akan menyimpan nama file dengan nama yang lain ya saya coba pakai shape ya terus saya taruh di pilih brush ya saya taruh di sebentar ya misalkan di D nah saya pilih misalnya namanya adalah latihan 1 misalnya latihan 1 lalu saya shape perhatikan ya nanti disini akan berubah menjadi latihan 1 nah ini sudah berubah teman-teman ya sudah berubah menjadi latihan 1 jadi seperti itu konsepnya ya kalau disini tulisannya masih book BOOK itu berarti data kita belum tersimpan ya saya kira untuk materi pertama kali ini hanya sampai disini teman-teman ya nanti kita lanjut ke materi berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih